Hai ini hanya modal bedak karungan aja 2500 ya tapi kondisi yang kita dapetin adalah bagus banget seperti ini teksturnya lembut smooth dan hasilnya juga bagus dan ini tuh warnanya juga masuk banget di kulit aku ya jadi siapa yang ngira sih kalau foundation ini adalah 2500-an ya siapa yang ngira kalau foundation yang kita gunakan ada cuma dari bedak FIFA jadi enggak tahu ya jadi kita harus pintar-pintar untuk menyiasati Skincare murah itu menjadi luar biasa kayak gitu ya setelah dioles meratasi hasilnya seperti ini guys teksturnya bagus banget ya ini yakin banget aku apa ya nggak bakal mudah luntur ini bisa stay di wajah kita selama lebih dari 12 jam Hai Hai guys balik lagi channel aku pasti Nursan Oke guys di video hari ini aku bakal sharing lagi ke kalian yaitu gimana cara meracik foundation sendiri dari rumah agar kita itu enggak ngeluarin budget buat beli foundation yang harganya itu juga lumayan mahal untuk kelas foundation yang itu bagus ya dan yang jelas foundation itu kita butuh yang yang aman dong ya kita pakai sehari-hari di bawah matahari itu juga aman dong yang jelas itu enggak merusak kulit wajah kita yang jelas kita butuh banget foundation itu maunya kita itu yang bagus yang murah yang dipakainya itu semakin cantik di wajah kita mau dong semua juga mau ya Nah tapi jangan khawatir juga disini aku bakal ajarkan ke kalian cara meracik foundation sendiri dari rumah ini aku dengan bahan yang mudah-mudah aja guys dan foundation ini tuh juga aman karena udah dilengkapi juga SPF jadi kita kalau pakai di siang hari tengah bolong di bawah matahari pun kita nggak perlu takut dan yang jelas foundation ini stay banget loh guys enggak mudah luntur kalau kena keringet jadi enggak blepotan kesana sini kesana kesini intinya foundation yang aku racik ini tuh bagus banget untuk dipakaikan kita sehari-hari dan tidak luntur enggak lengket enggak lepotan dan yang jelas wajah kita itu terlihat semakin cantik karena foundation yang kita pakai adalah lembut guys dan halus pasti kalian semua penasaran Nah buat kalian yang penasaran silahkan tonton aja video ini dari awal sampai akhir agar kalian itu untuk mengerti gimana cara meracik foundation sendiri di rumah dengan alat-alat apa dan bahan apa saja so buat kalian yang baru mampir di channel ini juga dan belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan langsung aja kita ke videonya setiap Oke guys disini aku hanya mengajarkan untuk meracik foundation sendiri di rumah dengan hasil bagus dipakainya aman anti luntur ya dan juga sudah ada SPFnya hanya dengan memakai bedak FIFA intinya disini aku meracik foundation FIFA dengan ditambahkan skincare yang lain-lainnya tapi yang jelas yang lain-lain itu juga murah dan kambang banget kita dapatkan so disini aku memakai bedak tabur FIFA atau bedak kalau di tempat aku sih bedak karungan namanya ya jadi bedak ini tuh legend banget ini aku beli sekarung ini cuma 2500 aja jadi murah kan Nah kemudian untuk variannya atau untuk warnanya kalian boleh sesuaikan dengan jenis kulit kalian atau warna kulit kalian masing-masing guys disini aku pakai nomor empat yang seperti ini dan kalian kalau mau pakai nomor lima ya nggak papa yang jelas sesuai dengan warna kulit kalian masing-masing yang jelas yang perlu kalian siapkan adalah bedak tabur FIFA dan kemudian selanjutnya aku bakal tambahkan juga nanti dengan sunscreen untuk sunscreennya sendiri juga bebas kalian di rumah pakainya sunscreen apa setiap harinya ya itu dia yang kalian pakai enggak harus sama dengan aku aku pakai sunscreen dari Wardah kemudian selanjutnya ya guys untuk membuat foundation kita itu lebih tahan lama seharian enggak luntur jika kena keringat kita perlu tambahkan dengan baby oil baby oil juga bebas kalian boleh pakai baby oil merek apa saja yang jelas kalian perlukan adalah baby oil disini aku pakai baby oil Johnson dan kemudian nanti di saat mengaduk itu kita boleh juga kalau diperlukan ya kita boleh tambahkan dengan tuner air mawar ini enggak harus tapi jika nanti diperlukan kita butuhkan adalah tuner air mawar ya jadi yang perlu kalian siapkan banget intinya yaitu tiga item atau tiga skincare yang jelas itu adalah bedak FIFA kemudian sunscreen dan baby oil jadi tiga ini yang pokok ya guys untuk tuner air mawarnya hanya bila diperlukan nah so kalian sudah tahu skincare dan apa yang harus kita siapkan untuk meracik foundation sendiri dari rumah karena cara ini tuh untuk mengajarkan kita lebih berhemat ya guys jadi kita enggak perlu keluarin uang yang banyak-banyak untuk membeli foundation yang sudah ada SPF nya jadi foundation itu yang ada SPF nya itu yang jelas juga agak mahal loh guys ya jadi disini aku ajarkan untuk meracik sendiri aja dari rumah Oke guys dan alat yang kita butuhkan adalah mangkok kalian boleh piring baskom atau apapun itu dan juga sendok kecil ya dan langsung aja aku bakal kasih tahu kan gimana cara meracik foundation aku dari rumah nah pertama-tama aku bakal ambilkan si bedak karung ini ya bedak karungan ini aku bakal ambil secukupnya aja karena disini aku hanya mengajarkan ke kalian cara meraciknya ya kalian boleh bikin untuk restock juga sesuaikan dengan kebutuhan kalian gimana caranya ya caranya ditambahkan saja sesuaikan dengan kebutuhan jadi bahannya ditambahkan sesuai dengan selera kalian nah disini aku bakal tambahkan setengah sendok bedak karungan bedak tifa ya dan lalu kemudian aku bakal tambahkan juga dengan si sunscreen ini agar foundation yang kita pakai itu aman dipakaikan di bawah terik matahari untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari guys jadi ini tidak bakal mengakibatkan atau menyebabkan wajah kita itu menjadi rusak terkena paparan sinar matahari dan kemudian menjadikan pinti hitam dan noda hitam di wajah jadi ini udah aman karena sudah kita tambahkan dengan sunscreen ya guys tambahkan juga setengah sendok sunscreen ke dalam mangkok ya dan disini dua dua skincare sudah masuk dan lalu kemudian kita tambahkan dengan si baby oilnya guys baby oil ini berfungsi untuk melembutkan dan juga teksturnya itu smooth di fondation yang kita racik dan wajah kita jika menggunakan baby oil ini kita wajah kita semakin lembut dan lembab ya guys jadi aku tambahkan aja tiga tetes satu dua tiga kalau kurang boleh ditambah ya guys nah ini aku tambahkan tiga tetes aja dan kemudian aku bakal aduk merata ketiga bahan ini ya kita aduk agak sulit memang tercampurnya itu agak sulit ya guys tapi nggak apa-apa dengan hati dan kesabaran dan ketiga ini pastikan tercampur merata dan menyerupai pasta ya guys nah seperti ini nah karena ini teksturnya kental sekali guys kita perlukan toner air mawar sedikit saja ya agar tekstur si fondation ini bisa lebih maksimal gitu ya jadi nggak terlalu pekat karena kalau terlalu pekat juga kita pakai kan juga hasilnya itu tidak bagus langsung kita pakai kan aja pener air mawarnya 1233 tetes ya guys nah seperti ini akhirnya kita campurkan setelah kita pakai kan toner tadi nah jadi hasilnya lebih smooth lebih merata dan juga teksturnya akan lebih liquidnya itu bagus banget guys seperti ini ya dan ini kan dipakai di wajah kita kan yang intinya itu udah aman banget yang kita perlukan pemakaian apapun di wajah kita itu yang jelas kan harus aman ya aman dari paparan sinar matahari dan yang intinya setelah pemakaian itu kita nggak mengalami kulit wajah itu yang seperti kayak rusak kayak nggak cocok runtusan kayak gitu kan nggak mau jadi kita harus tahu kandungan apa yang kita racik dan hasilnya itu seperti apa jadi kita harus banyak-banyak belajar dan untuk membuat kita itu semakin hari itu semakin smart ya jadi nggak semakin bodoh tapi kita semakin pinter semakin tahu cara menyiasati produk yang murah tapi nggak murahan gitu guys ya nah oke guys setelah tercampur merata seperti ini tuh teksturnya liquid banget jadi udah menyerupai foundation banget gitu ya dan ini tuh aku yakin banget bagus banget kalau kita pakai kan di wajah itu hasilnya akan kalian lihat sendiri nanti aku bakal tunjukin gimana cara aku memakai foundation racikan sendiri ini ya guys ya Nah setelah tercampur merata dan teksturnya seperti ini tuh udah selesai ya udah selesai kita meracik foundation ini dan langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian gimana cara memakai foundation racikan sendiri dan dan hasilnya itu seperti apa langsung aja aku bakal karena cara aku memakaikan foundation ini nah langsung aja guys ya yang pertama-tama kalian mau pakaikan foundation ini yang jelas kulit wajah kalian udah dipakaikan skincare rutin Bang ya itu guys dan disini aku sudah mencuci wajah aku memakai facial foam dari Wardah ya dan aku sekarang langsung aja step pertama aku sebelum memakai foundation aku di pagi hari biasanya aku pakaikan toner dulu ya guys pakaikan toner dengan cara pakai ke kapas seperti ini ya ini kenapa ya ini untuk membantu agar wajah kita yang kita udah cuci pakai air keran tadi itu kita pakaikan toner ini agar PHA kulit kita itu normal kembali ya guys dan wajah kita juga bisa menjadi lebih bersih lagi atau double cleansing gitu ya guys nah ini seger banget nah biasanya begini setelah aku pakaikan toner seluruh wajah dan langsung aja aku bakal pakaikan si foundationnya ini ya guys nah langsung aja aku pakaikan tangan langsung agar gampang cara mengolesnya nah sini aku bakal oleskan pertama di pipi aja seperti ini ya kayak gini pemakaian aku tuh seperti ini ya nggak ditotol tapi di garis-gariskan kayak gitu agar kenapa agar ini hasilnya juga lebih bagus di blendnya guys nah seperti ini kemudian aku bakal blend aja langsung pakai tangan buat kalian yang nggak mau pakai tangan boleh pakai beauty blend ya guys seperti ini oleskan merata aja ke seluruh wajah kayak basicnya kalian memakai krim atau bedak ke wajah kalian aja guys ya jadi begini dan ini tuh hasilnya bagus banget teksturnya lembut banget guys ya sumpah ini hasilnya bagus banget jadi hanya modal bedak karungan aja 2500 ya tapi kondisi yang kita dapetin adalah bagus banget seperti ini teksturnya lembut smooth dan hasilnya juga bagus dan ini tuh warnanya juga masuk banget di kulit aku ya jadi siapa yang ngira sih kalau foundation ini adalah 2500an ya siapa yang ngira kalau foundation yang kita gunakan ada cuma dari bedak FIFA jadi nggak tahu ya jadi kita kita harus pintar-pintar untuk menyiasati skincare murah itu menjadi luar biasa kayak gitu ya setelah dioles merata tuh hasilnya seperti ini guys teksturnya bagus banget ya ini yakin banget aku eh apa ya enggak nggak bakal mudah luntur ini bisa stay di wajah kita selama lebih dari 12 jam itu kan sudah bagus banget ya cuman harga 2500an aja dan dipakai bisa tahan lama seharian lebih dari 12 jam aja udah bagus ya jadi nggak mudah luntur kalau kena keringat pun juga nggak bakalan tergeser jadi keringat itu akan lewat-lewat aja walaupun berkeringat tuh maksudnya nggak 6 blok-6 blok ke foundation kita yang kita gunakan ini guys jadi ini kan sesuai banget dengan harganya justru luar biasa karena kita pakai kondisi yang hari pun kita juga sudah aman dan terbebas dari ZVA dan ZVB guys padahal kita hanya menggunakan produk-produk yang murah aja tapi kan sudah BPOM dan aman seperti ini guys hasilnya foundation ini nah setelah ini kalian boleh pakai kan bedak juga boleh nggak usah dipakai kan bedak juga nggak apa-apa kalau untuk foundation keseharian aku aku biasanya begini aja nggak aku tambahin bedak tapi kalau aku lagi ada acara keluar aku pakai foundation ini lalu aku tambahkan dengan bedak compact powdernya jadi terlihat lebih bagus lebih padat dan itu lebih stay karena di video ini aku hanya ngebahas gimana cara merasik foundation yang aman anti luntur dan sudah SPF jadi aku hanya sampai di di batasan foundation aja nah seperti ini dan ini tuh nggak nggak nempel kita gini-ginikan tuh nggak ada nempel jadi bagus banget stay coveragenya itu juga dapet banget buat kalian yang punya bekas darawat atau punya flek hitam itu bakalan tertutup hanya dengan foundation FIFA kita meracik sendiri ini guys jadi banyak banget kelebihannya hanya dengan bahan 2500 ini kan bagus banget ya foundation Viva racikan sendiri amazing amazing Viva nah semoga kalian juga bisa mengikuti cara aku ini dan melakukan percobaan sendiri atau mencoba sendiri di rumah semoga ada hasilnya dan kalian mendapatkan foundation racikan sendiri itu secara baik murah dan aman digunakan di kulit wajah kalian Oke guys semoga video aku ini berguna buat kalian semua yang membutuhkan atau ingin sekali memiliki foundation yang baik tanpa harus mengeluarkan budget yang sangat mahal nah jika kalian suka dengan video aku ini silahkan tinggalkan like dan subscribe pada channel ini dan kemudian share juga ke teman-teman kalian dan juga media sosial yang kalian punya guys dan thank you for watching jangan lupa ikutin terus video-video aku yang lainnya karena setiap hari aku bakal upload video terbaru buat kalian thank you guys see you on my next video bye bye